Sampai jumpa di video selanjutnya Kali ini kita akan membahas tentang salah satu penghuni savana Afrika yang unik dan menarik, yaitu rubah bertelinga kelelawar, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai bad-eared fox. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai. Rubah bertelinga kelelawar memiliki nama ilmiah otocion megalotis. Seperti namanya, rubah ini memiliki telinga yang sangat besar, hampir menyerupai telinga kelelawar. Telinga ini bukan hanya untuk penampilan saja, melainkan memiliki fungsi yang sangat penting. Telinga mereka bisa mencapai panjang sekitar 13 cm yang membantu mereka dalam mendeteksi suara-suara halus dari serangga yang menjadi makanan utama mereka. Habitat asli dari rubah bertelinga kelelawar adalah di savana dan padang rumput Afrika bagian timur dan selatan. Mereka biasanya ditemukan di negara-negara seperti Kenya, Tanzania, Botswana, dan Afrika Selatan. Rubah ini sangat bergantung pada ekosistem padang rumput yang kaya akan serangga dan invertebrata lainnya. Salah satu ciri khas dari rubah bertelinga kelelawar adalah pola makan mereka yang unik. Berbeda dengan kebanyakan rubah lainnya yang karnivora, rubah ini lebih sering memakan serangga, terutama belalang, rayap, dan kumbang. Mereka juga dikenal sebagai pemakan buah-buahan dan kadang-kadang memakan hewan kecil lainnya seperti tikus dan burung kecil. Rubah bertelinga kelelawar adalah hewan yang aktif pada malam hari atau nokturnal. Mereka menggunakan telinga besar mereka untuk mendeteksi pergerakan mangsa di malam hari. Telinga ini juga membantu mereka dalam berkomunikasi satu sama lain melalui berbagai suara, termasuk panggilan, geraman, dan gonggongan halus. Selain telinga besar, rubah ini juga memiliki bulu yang lebat dan berwarna abu-abu atau coklat muda. Mereka memiliki tubuh yang ramping dengan kaki panjang yang membantu mereka berlari cepat untuk menghindari predator seperti singa, hiena, dan elang besar. Rubah bertelinga kelelawar hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari pasangan monogami dan anak-anak mereka. Mereka dikenal sangat protektif terhadap keluarga mereka dan sering terlihat bermain bersama anak-anak mereka. Kehidupan sosial mereka sangat erat dan mereka saling menjaga satu sama lain dari ancaman predator. Sayangnya, seperti banyak satwa liar lainnya, rubah bertelinga kelelawar juga menghadapi ancaman dari aktivitas manusia. Perusakan habitat dan perburuan liar menjadi masalah besar bagi keberlangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk turut menjaga habitat alami mereka dan mendukung upaya konservasi yang ada. Itulah sekilas tentang rubah bertelinga kelelawar si pendengar ulung dari Savannah, Afrika. Semoga informasi ini menambah wawasan kalian tentang keanekaragaman satwa liar di dunia. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya.